Kita tidak bisa memilih di keluarga mana kita dilahirkan, tidak bisa pilih siapa yang akan jadi orang tua kita, tapi kita bisa memilih bagaimana bersikap kepada orang tua kita. Amsal 23 ayat 22, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Sikap yang harus kita pilih yang pertama adalah mendengarkan orang tua kita. Mendengarkan itu bukan asal dengar, tapi mendengarkan dengan perhatian karena kita menghormati mereka. Sekalipun terkadang orang tua tidak mengerti keadaan kita, atau mungkin menurut kita nasihat mereka itu tidak relevan. Tetapi, tetap perhatikan karena tujuan mereka pasti demi kebaikan anak-anaknya. Yang kedua adalah hargailah keberadaan orang tua kita. Ketika orang tua kita dalam kondisi yang tidak baik, entah itu sudah tua, sakit, atau yang lainnya, mari jangan pernah menghina mereka, karena suatu saat kita menjadi orang tua juga. Mari sama-sama kita bersikap seperti yang Amsal katakan. Sekalipun orang tua kita tidak sempurna, mereka tidak sesuai ekspektasi kita, tidak bisa menjadi andalan atau tempat kita bersandar. Ada firman Tuhan yang menuntun kita, dan ketika kita bersikap sesuai firman Tuhan katakan, hidup kita akan aman karena dialah jaminan kita. Jika orang lain pada umumnya bersikap tidak baik kepada orang tua, karena yang orang tua itu lakukan di masa lalu. Mari kita jadi berbeda dengan dunia, kita pilih sikap yang benar sesuai Alkitab, kita pilih untuk jadi dampak, dimulai dari keluarga kita sendiri. God bless you. God bless you.